Oke, kita mau lihat semangatnya tim Sunggokong dari Malang Hehehe... SONTOLOYO Kamu juga SONTOLOYO SONTOLOYO Dua-duanya Dua? Dua ini Ksea kalah merah K primera algod Kalah merah ya Boget-ba28 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bali Vista punya cerita kali ini kita bahas Anis Merah Anis Merah dari luar Bali bisa berprestasi di gudangnya di tempatnya Anis Merah yang sesungguhnya kita ngobrol dengan mas Farel dari Tim Sun Gokong single factor mas Farel muda ganteng ganteng gak? ganteng tajir tajir loh tajir main burung klasik Anis Merah awal mula seneng Anis Merah apa sih? ya misalnya dari awal ayah juga suka Anis Merah Anis Merah ya jadi ngikut yang dari kecil dari kecil sudah suka Anis Merah apa yang mendasari? gayanya gayanya unik lah unik gak seperti burung lain oh burungnya iya telernya yang bikin asik oh terus kalau main di lapangan itu enak ya? gak terlalu frontal kayak burung-burung mainnya ya? iya santai santai oke bawa berapa Anis Merah? kita bawa 8 8 8 8 8 terus di rumah ada berapa? di rumah ada 9 oh 9 9 1 dikucilkan gak dibawa? 1 dikucilkan gak dibawa? terus bawa lawal habis mabung gak dikucilkan ternyata mabung terus prestasi yang prestasi Anis Merah masih ada disini? semua semua? dapet juara semua? semua ya dapet kan mainnya rolling gandian oh iya jadi kebanyakan dapet oh tertinggi 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 ini mana nih? Anis Merah apa ini? Sun Gokong Sun Gokong juara di? di kelas utamanya juara 2 kelas utamanya juara 2 tingkat 1.100.000 tak dulu Sun Gokong 1 kalau Sun Gokong ini sudah lama dipegang Sun Gokong ini belum lama belum sekitar berapa bulan berapa tahun berapa abad 6 bulan ya 6 bulan 6 bulan awal dapet Sun Gokong dari mana? dari 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 Malang dari Malang kurung asli Malang asli Malang terus kelebihani Sun Gokong apa sih? ya lengkap ya hadiah itu gayanya irama lagunya volumennya jadi sulit dicari kesalahannya oke 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 terus sebelum di Bali ini ya pasti banyak prestasi ya sebelum di Bali pasti banyak prestasi ya prestasi tertinggi sebelum di sini gimana sih? piala presiden piala presiden berarti sudah lama dong bukan 6 bulan dong piala presiden burung lain oh burung lain iya maksudnya oh Sun Gokong ini Bung Tomo Bung Tomo Bung Tomo ini juara berapa? juara 1 kelas utama juara 1 kelas utama juara 1 kelas utama nah selama main nani si merah ini ya iya selama ini ya lawan terberat di Jawa punya siapa? di Jawa banyak ya berat-berat berat-berat kos 34 49 55 15 relatif ya relatif lah namanya burung namanya burung kadang kerja kadang tidak kalau di sini di sini tadi pesaing terberatnya siapa? di sini di Bali Fiesta pesaing terberatnya Rahumum ya Rahumum 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 punya Umrobeh Jogja itu ya oke itu memang dari power memang istimewa burung itu saya mengikuti burung itu memang bagus lah oh mas ini mas Farel sesudah ke Bali Fiesta ya iya rencana ini mau kemana lagi tim Sundokong mau dia jajak kemana Cirebon ya Cirebon gelaran PBI Piala Kota Udang iya punyanya Om Andi JNJ Om Andi JNJ ini ada tim dari Malang mau mencoba penyurian dari Om Andi JNJ Piala Kota Udang ini di Bali datang kapan? hari Kamis Kamis udah jalan-jalan kemana? ya ya udah 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 nakal belum di Bali udah gak nakal jangan nakal jangan nakal jangan nakal fokus fokus ke burung oke oke mas Farel ini terima kasih eksklusifnya ini eksklusif ada ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton